Intro Ana mau bertanya ustaz Ana dulu Saat jaman jahiliya Aji Jaman jahiliya itu Sebelum diutusnya Nabi Muhammad S.A.W Mana orang yang di jaman Dia ingin lihat Dimana Saat jaman jahiliya Mungkin Antum pernah Mengalami Ya kejahilan Tapi kalau jaman jahiliya Pernah buat tattoo Dan berbangga diri dengan tattooan Alhamdulillah Sekarang lagi berusaha istiqam Di atas manhaji yang hak Ana sudah bangga Dengan keislaman Ana Terus gimana dengan tattoo Ana Ana belum mampu Buat menghapus Ya maaf Tattoo itu Dulu yang pakai Perempuan Maka hadisnya Larangan bertattoo itu Adalah Perempuan Perempuan yang mentattoo Dan perempuan yang minta ditattoo Perempuan Kenapa? Karena perempuan itu beda sama lelaki Lelaki itu sempurna Lahir lengkap Bahkan kelebihan Maka disunan Nah dipotong Kalau perempuan Dia kalau gak ditambahin sesuatu Gak jadi perempuan Harus pakai Anting Kadang-kadang dikasih gelang Kadang-kadang dikasih bando Pernah melihat Bayi pakai bando Pasti perempuan Kalau lelaki Yang dikasih apa-apa Sudah Sudah lengkap Nah Perempuan untuk melengkapi dirinya Akhirnya mentattoo diri Dulu Kadang-kadang dilihat Alisnya kurang Kurang bagus Ada yang Kalau untuk melihat Orang-orang Arab Sampai sekarang Orang-orang Arab Yang Yang masih mungkin Belum tersentuh Dengan Pemahaman Islam yang benar Kalau hajian itu Kadang-kadang ada tatunya Hijau disini IPP nya Pakai tattoo mereka Karena mereka merasa Kurang Tattoo itu Menyempurnakan Laki-laki yang bertattoo Adalah yang merasa Kurang Merasa gak lengkap dia Dia gak bisa bangga Anak ini laki loh Tau dari mana kok laki Ini pakai tattoo Jadi yang gak pakai tattoo Gak laki Seperti itu kadang-kadang Akhirnya mereka bertattoo Sehingga bangga dengan tattoo Ketika tobat Apa yang harus dilakukan Yang pertama Dia harus bertobat Dengan taubat tentang semua Karena termasuk Rosa besar Itu merubah Ciptaan obat Kulit yang indah Itu kasih warna-warni Bagaimana Taubatnya tinggalkan Menyesali Menyesali Bukan bangga Sehingga Jangan ditunjukkan Tatumu kepada orang Sebagai bentuk Kau menyesali Jangan ditunjukkan Tutupin Tapi kan Anak sudah Taubat Tutupin Dosa itu Itu dosa yang ada Pada tanganmu Yang orang melakukannya Terlak Kau kan sudah Taubatnya sudah tutup Kalau bisa dihapus Hapus Asalkan tidak Menyiksa diri Jangan sampai Menyiksa diri Apalagi Kau tatunya itu Gambar Yang bernyawa Hendaklah Dihilangkan Tanpa Menyiksa diri Kadangkala gambarnya Gambarnya perempuan Gambarnya apa Tapi kalau tidak Mampu Ya kan Ditutupin Tidak usah Ditunjukkan Kepada Kepada orang Karena itu Cerita Dosa Baratul Ada istri-istri Yang Yang tahu diri Dia Dia tidak ingin Membebani orang tuanya Yang sudah melahirkan dia Dia tidak ingin Orang tuanya Juga sedih Dengan kesedihan dia Cukup Sudah ibunya Merawat dia Cukup Sudah orang tuanya Lelah Mencarikan suami Buat dia Cukup Sudah Maka Tuh Sampai jumpa